Hani, kita boleh ke rumah sakit sekarang, tanya Lingga. Ngapain, Miswa? Tanya Alena, penasaran sambil membuat tugas sekolahnya. Kata Tuan Saga, istrinya sudah melahirkan, jawab Lingga. Oh gitu, yaudah ayo kita pergi, ucap Alena penutup bukunya. Nanti lagi kau lanjutkan belajarnya Hani, ucap Lingga tersenyum. Iya, Miswaku, ucap Alena tersenyum memeluk pinggang suaminya. Kau semakin ingin menggodaku, ucap Lingga mencium pipi istrinya membuat Alena tersenyum dan sambil mereka berjalan keluar dari hotel itu. Sampailah di rumah sakit, tok-tok-tok ketukan dari luar ruangan itu. Ceklek, Saga langsung membuka pintu kamar ruangan inap istrinya. Silakan masuk Tuan Muda, ucap Saga. Iya Tuan, terima kasih, ucap Lingga dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Kak Agata, keponakanku di mana? Tanya Alena antusias. Ada di dalam ranjang kecil itu, Alena, ucap Agata tersenyum membuat Alena bergegas melihat bayi dalam ranjang kecil itu dan diikuti oleh Lingga. Sedangkan Leo sudah pulang duluan. Imutnya, anak kakak sangat mengemaskan, ucap Alena memegang wajah baby Malvin. Keponakanku, cewek apa cowok, kak? Tanya Alena. Cowok, Lena, ucap Agata. Baguslah kalau nanti aku punya anak cewek, aku mau mereka bersama ya. Ucap Alena antusias membuat Agata tersenyum, sedangkan Lingga hanya menggelengkan kepalanya dengan tingkah istrinya. Sayang, baby masih kecil, kenapa sudah dibahas hal begituan, ucap Lingga dengan lembut. Gak apa-apa, biar kita yang duluan mendaftar jadi calon mertua untuk baby kak Agata. Ya kan, kak? Tanya Alena, antusias dan senang. Ya, Alena, kalau kakak tergantung dari anak-anak kita nanti, ucap Agata tersenyum. Iya, kakak benar, yang penting aku yang duluan daftar. Jika nanti anakku perempuan, ucap Alena tersenyum membuat mereka tersenyum mendengarnya. Tidak bisa kalau anakku perempuan akan aku jodohkan dengan baby Malvin. Ucap James tidak mau kalah sedari tadi menyimak percakapan mereka. Tidak bisa, tuan, aku duluan yang mendaftar. Ucap Alena tidak mau kalah. Istriku sedang hamil, berarti kami duluan yang akan mendaftar jadi calon mertua baby Malvin. Ucap James dengan bangga. Tidak bisa gitu dong, tuan. Aku duluan yang mendaftar tadi. Ucap Alena kesal membuat Lingga memijit keningnya. Sayang, kalau masalah itu serahkan saja nanti pada anak-anak kita. Ucap Lingga menengahi keduanya. Tapi tuan itu curang, Misua. Cetus Alena kesal. Kalian ini, anakku aja masih pada bayi. Sudah diperebutkan. Sedangkan anak kalian aja belum lahir. Sudah menjadi perdebatan. Ucap Saga menggelengkan kepalanya. Biar ada rundingan, tuan. Ucap Alena tersenyum. Tapi masalahnya, puteraku mau dengan anak kalian atau tidak? Ucap Saga meledek. Pasti anakku cantik nanti. Gemam Alena tapi masih terdengar oleh mereka membuat Lingga tersenyum. Dibuat dulu honey, baru jadi. Bisik Lingga tersenyum. Pasti anakku nantinya lebih cantik. Ucap James tidak mau kalah. Ya Tuhan, semoga anak tuan James laki-laki. Ucap Alena berdoa sambil menengadah tangannya. Kau jangan curang, mendoakan anakku pula. Ucap James dengan kesal. Biarin. Ucap Alena menjulurkan lidahnya. Benar-benar membuat James kesal. Mas, sudah jangan berdebat lagi. Ucap Dinda pusing melihat suaminya. Misua, cara buat cepatnya gimana? Bisi Alena mengingat perkataan suaminya tadi mendengar itu membuat Lingga tersenyum. Setiap saat harus dibuat honey, bisik Lingga tersenyum senang. Kalian ini kenapa pada bisik-bisik segala? Ucap James dengan kesal. Mas, kok ini kenapa sensitif sekali sih? Ucap Dinda heran. Entahlah sayang, ucap James yang masih kesal. Kak, nama keponakanku siapa, kak? Tanya Alena penasaran. Malvin, Mahardika, Lena. Ucap Agatha tersenyum. Nama yang bagus, ucap Alena menganggu. Yang lain sudah ada yang datang? Tanya Lingga. Sudah tuan, mudah. Malahan semuanya sudah pulang. Tinggal James dan istrinya di sini. Jelas agak. Hmm, jawab Lingga menganggu. Honey sudah selesai melihat baby? Tanya Lingga. Sudah, Misuaku? Ucap Alena tersenyum. Bapak James geli mendengarnya. Cih, Misuaku. Sindir, James. Biarin ada masalah sama tuan. Hah? Ucap Alena dengan kesal. Misuaku. Tuan, yang ini kenapa? Seperti orang gila. Ucap Alena dengan manja memegang lengan suaminya. Hei, apa katamu? Aku gila. Ucap James tidak terima. Mas, sudah lah. Diam. Tidak perlu cari masalah. Ucap Dinda dengan kesal. Sayang, tapi dia. Diam atau keluar dari ruangan ini, mas. Cetus Dinda dengan kesal. Iya, iya, sayang. Ucap James memegang lengan istrinya. Membuat Alena senang menjulurkan lidahnya. Benar-benar membuat James rasanya ingin menjambak rambut Alena. Honey, jangan membuat orang kesal. Ucap Lingga mengelus rambut istrinya. Dia yang mencari masalah denganku, Misuwa. Renge Alena. Iya, Honey. Sekarang diam, ya. Ucap Lingga mengelus rambut istrinya. Membuat Alena mencibi. Tuan, sepertinya kami tidak bisa berlama-lama. Karena Alena punya tugas sekolahnya. Sekali lagi, selamat, ya. Atas kelahiran anak pertama, Tuan. Ucap Lingga tersenyum. Baik, Tuan muda. Terima kasih sudah datang kemari. Ucap Saga tersenyum. Kita keluarga, Tuan. Tidak perlu berterima kasih. Ucap Lingga tersenyum. Membuat Saga mengangguk tersenyum. Kalau gitu, kami pamit pulang. Ucap Lingga. Silahkan, Tuan. Ucap Saga menunduk hormat. Kak Gata dan Kak Dinda. Kami pulang dulu, ya. Ucap Alena tersenyum. Iya, Lena. Hati-hati pulangnya. Ucap Agata tersenyum. Hati-hati pulangnya, Lena. Maaf ya, tadi suamiku emang suka blank kepalanya. Ucap Dinda tersenyum. Membuat James melototkan. Tak terima. Iya, Kak. Aku sangat paham. Ucap Alena tersenyum. Mengejek pada James. Ingin rasanya James melawan. Tapi melihat tatapan istrinya. Membuat nyalinya menciut. Alena dan Lingga langsung keluar dari ruangan itu. Ayo sayang, sekarang kau istirahat. Ucap James dan dibalas anggukan oleh Dinda. Kau juga istirahat. Langsung sayang. Ucap Saga mengelus kepala istrinya. Mas, kau tidur di mana? Tanya Agata. Tidur dengan mula sayang. Ucap Saga tersenyum. Tapi ini kan gak muat sayang. Ucap Agata heran. Muat sayang. Tinggal dibesarkan aja ranjangnya. Ucap Saga santai dan langsung menekan tombolnya yang secara otomatis ranjang itu melebar. Muatkan sayang. Ucap Saga tersenyum. Kalau begitu, muatlah sayang. Ucap Agata melihat ranjang itu melebar. Membuat mereka muat di atas ranjang. Yaudah, tidurlah sayang. Ucap Saga. Iya, mas. Ucap Agata yang juga sudah mengatuk dan langsung memenjamkan matanya. Di dalam perjalanan. Misua, bantu aku membuat tugas sekolah boleh? Tanya Alena dengan harapan. Boleh, Hani. Tapi apa yang aku dapatkan jika aku membantumu, Hani? Ucap Lingga tersenyum. Itu namanya gak tulus membantu. Cetus Alena. Mau atau enggak, Hani? Tanya Lingga tersenyum. Baiklah, mau aku kasih apa? Tanya Alena cemberut. Kayaknya gak tulus kasih hadianya. Ucap Lingga tersenyum menjahili istrinya. Mas, aku serius. Ucap Alena kesal. Duar, duar. Tembakan berasal dari mobil di belakang. Oh, shit. Empat Lingga. Misua, itu apa? Tanya Alena. Terkejut langsung memeluk suaminya. Tenanglah, Hani. Hanya serangan kecil. Ucap Lingga menenangkan istrinya. Tapi itu pakai senjata. Ucap Alena gemetar. Hani pegangan. Ucap Lingga membuat Alena langsung berpegangan pada tubuh suaminya. Dengan sengit, Lingga menghindari dari tembakan itu dengan mobilnya yang melaju cepat. Duar, duar. Tembakan beruntung dari arah belakang musuh membuat para musuh ambruk dengan mobil tak terkendalikan. Duar. Mobil para musuh langsung meledak ditembak dengan tembakan api oleh anggota pengawal dari markas Black King. Yang bertugas untuk melindungi Lingga atas perintah ketua mereka. Misua, bagaimana? Apakah kita akan mati? Tanya Alena yang gemetar terus memeluk lengan suaminya. Sepertinya mereka sudah tidak mengejar lagi, Hani. Ucap Lingga mengelus kepala istrinya. Sudah, Hani. Jangan dipikirkan lagi ya. Ucap Lingga membuat Alena mengganggu pelan. Misua, apakah kau memiliki musuh? Tanya Alena penasaran. Seingat aku, aku tidak pernah mengusik siapapun, Hani. Ucap Lingga juga heran. Kalau kita kembali ke hotel, apa mereka akan mengejar kita lagi? Tanya Alena khawatir. Aku yakin tidak, Hani. Kalau iya pasti sekarang mereka terus mengejar kita. Ucap Lingga tersenyum manis. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Ucap Lingga menenangkan istrinya. Membuat Alena hanya diam. Ketua, kami berhasil menggagalkan rencana mereka yang ingin menyerang tuan muda. Ucap pengawalnya. Bagus. Pantau dan lindungi terus adik saya tanpa sepengetahuannya. Ucap Kenzo. Baik ketua. Ucap pengawalnya. Apa yang harus kami lakukan pada orang tersebut ketua? Ucap pengawalnya. Pantau terus kegiatannya. Aku ingin bermain-main dengannya. Ucap Kenzo menyeringgai. Baik ketua. Ucap pengawalnya. Jangan sampai di lengah. Maka nyawa kalian sebagai gantinya. Ucap Kenzo dengan dingin. Siap ketua. Ucap pengawalnya. Membuat Kenzo mematikan panggilan itu. Dua hari kemudian. Di mansion. Honey. Kapan baby Melvin bisa dibawa pulang dari rumah sakit? Tanya Queen. Kapan pun bisa sayang. Tergantung sama Saga. Ucap Kenzo dengan santai. Kenapa bisa tergantung sama asistenmu, Honey? Ucap Queen bingung. Yang melahirin kan istrinya. Jadi terserah sama dia. Mau dipindahkan atau enggak. Ruang inap temenmu itu. Jelas Kenzo. Begitu ya, Honey. Ucap Queen mengerti. Sayang. Itu baby ngapain sih? Tanya Kenzo heran. Melihat gundukan selimut yang bergerak-gerak. Yang terdapat putranya di dalamnya. Astaga. Jangan-jangan mereka seling memukul. Ucap Queen terkejut melihatnya langsung membuka selimut itu. Saat selimut terbuka. Membuat mereka saling memandang dengan kedua putranya yang tersenyum manis. Astaga. Mami pikir kalian berantem di dalam. Ucap Queen menepuk keningnya. Hahaha. Kenapa mereka harus berantem sayang? Ucap Kenzo tertawa dengan perkataan istrinya. Aku hanya khawatir, Honey. Aku hanya takut mereka saling memukul. Honey. Mereka masih kecil loh. Jelas Queen. Iya sayang. Anak daddy ini saling menyayangikan. Ucap Kenzo tersenyum mengelus kepala baby Gabriel. Membuat baby tersenyum. Gak rasa ya Honey. Mereka sudah besar aja. Ucap Queen tersenyum. Tuh lah sayang. Karena itu kita membuat adik untuk mereka. Ucap Kenzo tersenyum. Mesum. Kok ini Honey? Ucap Queen menggelengkan kepalanya dengan heran. Aku yakin sebentar lagi pasti ada. Ucap Kenzo tersenyum. Semoga aja Honey. Ucap Queen. Tok-tok-tok ketukan pintu dari kamar mereka. Bentar Honey. Ucap Queen pada suaminya dan membuka pintu kamarnya. Rupanya Mami. Ada apa Mam? Tanya Queen penasaran. Itu nak. Papamu ada datang menunggumu di bawah. Jawab Ashila tersenyum. Benarkah Mami? Kalau begitu aku segera turun Mam. Ucap Queen dengan senang. Iya nak. Ucap Ashila tersenyum dan Queen kembali menutup pintu kamarnya setelah mertuanya pergi. Honey. Ayo kita turun. Ajak Queen tersenyum. Ada apa sayang? Tanya Kenzo heran. Di bawah ada papa. Aku sangat kangen sama papa. Ucap Queen tersenyum. Aku pikir tadi apa yang membuatmu sangat senang. Sayang kalau misalnya kau ingin bertemu dengan papa. Kita bisa berkunjung ke mansion papa. Ucap Kenzo membuat Queen senang mendengarnya. Benarkah Honey? Tanya Queen senang. Iya sayang. Ayo kita turun. Ucap Kenzo dan diangguki oleh Queen sambil menggendong kedua putranya. Sampai di lantai bawah. Papa. Panggil Queen senang. Langsung memeluk papanya membuat Austin tersenyum. Anak papa semakin sehat saja. Ucap Austin tersenyum. Iya dong pak. Aku makannya juga banyak. Ucap Queen tersenyum. Dan juga cucu kakek semakin besar saja ya. Ucap Austin langsung menggendong baby Gabriel dari gendongan putrinya. Cucunya kakek sangat sehat ya. Tambah besar saja. Ucap Austin gemas mencium pipi gembul cucunya. Bagaimana kabarnya pak? Tanya Kenzo. Kabar papa baik saja nak. Ucap Austin tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Ucap Kenzo menganggu. Keadaan perusahaan papa bagaimana? Tanya Kenzo lagi. Baik-baik saja nak. Dan ada kemajuan sedikit untuk perusahaan papa. Jawab Austin. Syukurlah kalau begitu pak. Ucap Kenzo tersenyum. Baru dua kali saya berjumpa denganmu tuan. Ucap Aishila tersenyum. Iya nyonya saat acara keluarga dan pernikahan nak lingga. Ucap Austin tersenyum. Sering-seringlah datang kemari tuan. Melihat cucu kita yang semakin tumbuh besar. Takutnya nanti mereka tidak mengenal siapa aja kakeknya. Ucap Aishila tersenyum bercanda. Iya nyonya jika ada waktu luang. Saya akan melihat cucu kita yang mengembaskan ini. Ucap Austin mencium wajah gembul baby Gabriel. Queen menggil Agatha dari belakang. Agatha kau sudah pulang. Tanya Queen senang langsung menghampiri sahabatnya itu. Iya dong sudah sehat nih. Ucap Agatha tersenyum. Ayo duduk. Ucap Queen menggendeng tangan Agatha. Om siapa Agatha pada Austin. Iya nak selamat ya atas kelahiran bayimu. Maaf om tidak bisa datang saat kau melahirkan. Ucap Austin. Gak apa-apa om. Ucap Agatha tersenyum. Bisakah aku menggendongnya? Ucap Austin pada Saga yang menggendong baby Malvin. Bisa tuan. Ini. Ucap Saga tersenyum dan memberikan baby Malvin pada Austin. Astaga. Nah, megemaskan sekali. Ucap Austin kagum melihatnya. Nah, namanya siapa? Tanya Austin. Malvin mahar di kaom. Jawab Agatha tersenyum. Wah, ya ampun. Benar-benar tampan ikut dadinya nanti ini. Ucap Austin tersenyum. Nah, lihat. Adikmu sangat tampan kan. Ucap Queen mendekatkan baby Gabriel pada baby Malvin. Sedangkan baby Gabriel hanya melirik sekilas. Nanti jadi kakak yang baik untuk adik-adikmu, nak. Ucap Queen tersenyum dengan mengulurkan tangan baby Gabriel menyentuh pipi baby Malvin. Membuat baby Gabriel hanya diam menurut. Anak saya yang akan mengabdi pada bos kecil nona. Ucap Saga tersenyum. Lah, kenapa begitu? Tanya Queen heran. Memang begitu kan, sayang? Ucap Kenzo dengan cepat membuat Queen menggeleng. Itu biarkan menjadi urusan mereka, nak. Ucap Ashila tersenyum. Iya, mom. Ucap Queen lah. Walau sebenarnya belum paham maksud suaminya. Udah, nak. Sekarang kalian ke kamar. Kok masih butuh banyak waktu untuk istirahat? Ucap Ashila mengingatkan. Baik, mom. Ucap Agatha tanpa membantah. Ini, nak. Ucap Austin memberikan baby Malvin pada Saga. Kami duluan ke atas, ya. Ucap Saga dan dibalas anggukan oleh mereka semua. Tepat pukul 2 di apartemen. Lingga yang duduk di sofa ruang tamu sambil menunggu kepulangan sang istri dari sekolah yang dijemput oleh sopirnya. Bosan juga yang menunggu seperti ini. Kalau begini lebih baik aku yang menjemput. Gumam Lingga. Ting, pintu apartemen terbuka. Akhirnya pulang juga. Gumam Lingga langsung menghampiri sang istri sedang berjalan mendekatinya. Misuwa, kau tidak bekerja. Tanya Alena heran. Hani, kita kan masih pengantin baru. Ucap Lingga tersenyum memaluk istrinya dari belakang. Oh, iya. Ucap Alena cengengesan. Dirimu aja yang meninggalkanku pergi sekolah. Ucap Lingga cemberut. Iya, Misuwaku. Maaf ya, aku nggak ingat kalau kita baru-baru selesai menikah. Ucap Alena merasa bersalah. Tadi pagi aku dianggurin, tidak diopen. Kau sibuk dengan persiapan ke sekolah. Ucap Lingga dengan berpura-pura kesal memelingkan wajahnya dari istrinya. Misuwa, sungguh aku nggak ingat. Aku pikir tadi pagi tuh aku masih sendiri. Ucap Alena memelas dengan memegang lengan suaminya. Misuwaku, maafin ya. Ucap Alena memelas mengatupkan tangannya. Hani, kau sudah selesai tanggal merahnya kan? Tanya Lingga mengeringgai. Sudah, Misuwa. Ucap Alena dengan gugup. Ah, teriak Alena langsung digendong oleh Lingga. Misuwa, kenapa menggendongku? Tanya Alena dilanda kegugupan. Aku sudah lama menunggu Hani. Ucap Lingga sambil berjalan ke kamar mereka. Misuwa, aku siapkan makan siang untuk kita dulu. Tawar Alena. Setelah ini kita baru makan Hani. Ucap Lingga tersenyum dengan membaringkan istrinya diranjang dan mengungkung tubuh istrinya. Misuwa, bagaimana nanti malam aja? Tawar Alena lagi, membuat Lingga tersenyum. Untuk malam, ronda berikutnya Mai Hani. Ucap Lingga tersenyum dengan membuka bajunya. Membuat Alena sulit menelan ludahnya dan tidak bisa menghindar lagi. Sudah siapkan Hani? Ucap Lingga terus mencium kening istrinya dan dibalas anggukan oleh Alena dengan perasaan sangat gugup. Bersambung.